selamat menikmati 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 daftar S1 Tepang terus gak lolos akhirnya aku masuk ke diploma administrasi keuangan publik sebelum lolos di administrasi keuangan publik aku milih yang pertama aku transi perpajakan yang kedua yang kedua administrasi keuangan publik lolosnya administrasi keuangan publik Aku kayaknya Aku kurang di nilai SBM Bahasa Inggris Soalnya aku udah ngedengar dari temen aku Kalau kalian belajar nanti di FEB Pasti banyaknya belajar bahasa Inggris Tapi Di FISIP juga Di Amnistrasi Keuangan Publik juga Sama ada pake bahasa Inggrisnya juga Karena dari IPS bisa kan Bisa kecuali kebedanan Oh iya buat Jadi waktu angkatan aku itu Nggak ada tes lagi Cuma nebus nilai SBM PTN Jadi buat tes-tesnya Kalian ikutin aja Rules yang udah Diniin sama Panitiannya Aku masuknya bukan lewat SBM PTN tapi masuknya lewat Semu pun pad Oh iya Jadi Oh iya waktu itu ada yang DM aku juga Kak Itunya apa Ospeknya Berapa kali Ospeknya Di UNPAD itu tiga kali Ospek universitas Ospek Fakultas Ospek jurusan Mungkin bedanya Di Keuangan Setau Kalau aku Di Amnistrasi Keuangan Publik Semester satunya Belajar dasar-dasar Administrasinya Dasar-dasar politiknya Pokoknya Belajar dasar-dasarnya dulu Semester dua Kalian baru Belajar kayak Itungan Mulai ke itungan Dan Kurang tahu ya Aku masuknya Bukan di FEB Aku masuknya Di VISIB Maaf banget Aku gak tahu Ada nilai Plus minusnya Karena aku Gak ada tes Suatu angkatan aku Jadi kalian Cari tahu aja Gimana-gimana Di Masuk UNPAD Atau Info UNPAD Oh iya Di Administrasi Keuangan Publik Kalian Bakal belajar Kayak jadi Entrepreneurship Gitu Diwajibin Di mata kuliah Kewirausahaan Nanti kalian Kayak Buat tim gitu Jadi aku Semester dua Kemarin Buat tim Buat Jualan gitu Buat usaha Sama teman-teman Tim kalian Terus kalian Jualin Dan Kalian Santai aja Di Administrasi Keuangan Publik Karena kita Banyaknya Praktek Bukan teori Jadi bakal banyak Kayak kalian bisa Dimasi Kalian Masih tahu Produk kalian Yang jual Yang dijual Ke orang Biar Banyak yang beli Kayak gitu Waktu Angkatan aku Aku cuma Bayar Karena Cuma Bayar Nilai SBMPTN Aku Karena Angkatan sekarang Nilainya Transparan Jadi aku Cuma Pakai nilai SBMPTN Aku Yang dulu Nggak ada Tes sama Sekali Jadi Beda ya Aku Masuk Lewat Jalur D4 Sebenarnya sih Banyak Pasti Mensel Anak Muda Itu Kalau Keuangan Pasti Kedepannya Bagus Jadi Hampir Semua Teman-teman Aku Milihnya Akutansi Perpajakan Keduanya Administrasi Keuangan Publik Semua Teman-teman Aku Di SMA Hampir Ampir Ngambil Dua Itu Buat Saingannya Pasti Banyak Apalagi Sekarang Kuota Sekarang Sama Tahun Kemarin Beda Tahun Kemarin Itu Kuotanya 160 Sedangkan Kuota Tahun Sekarang Cuma 80 Tapi Kalian Jangan Berkecil Hati Masih Ada Bisnis Apa Tu Divisif Ada Baru Kan Jurusan Baru Bisnis Logistik Atau Nggak Kalian Tetap Milih Administrasi Keuangan Publik Kayak Kalian Usahain Nilai Tuval Sama Tes Lagi Harus Bagus Ada Ada Pelajaran Akutansinya Soalnya Aku Masih Semester Dua Jadi Nggak Tahu Ada Pelajaran Akutansi Atau Enggak Tapi Untuk Itungan Statistik Ada Untuk Semester Tiga Buat Semester Duanya Masih Santai Masih Kayak Das Das Ekonomi Oh Iya Di Unpad Jadi Kalau Kalian Insyaallah Masuk Unpad Jadi Ditakjirkan Untuk Menjadi Mahasiswa Baru Unpad Kalian Semester Satu Nanti Ada Kuliah Bersama Sama Teman Teman Kalian Yang Beda Beda Jurusan Namanya TPB Dan Buat Kalian Yang Nanti Dapat Rezeki Di Administrasi Keuangan Publik Lolos Jadi Mahasiswa Administrasi Keuangan Publik Kalian Master Satu Masih Santai Enggak Susah Susah Amat Kayak Kalian Masih Santai Pokoknya Kalian 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 Belajar Kayak Dasar Administrasi Keuangan Publik Terus Belajar Dasar Dasar Ekonomi Dasar Dasar Politik Semuanya Kalian Belajar Ya Nanti Ada Bakal Ada Terus Poker Masa Satu Kalian Bakal Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Pancasila Terus Bahasa Indonesia Itu Nanti Ada Di Kuliah Bersama Di Kuliah Bersama Ini Nanti Kalian Bakal Sama Teman Teman Kalian Yang Beda Jurusan Terus Buat Semester Duanya Di Amstrasi Keuangan Publik Udah Mulai Ada Prakteknya Prakteknya Biasanya Pelajaran Perbankan Terus Kewirausahaan Terus Kalau Banyak Jadi Bedanya S1 Sama D4 Itu Bedanya Di Teori Sama Praktek Kalau D4 Itu Teorinya 60% Kalau Eh Kalau D4 Itu Teorinya 40% Dan Prakteknya 60% Sebaliknya Sama S1 Terus Pokoknya Oh iya Soal Soal Biaya Kalian Jangan Khawatir Meskipun Kalian Nanti Lihatnya Mahal Yang Masuk Administrasi Keuangan Publik 8 Juta Mahal Tapi Nanti Di Administrasi Keuangan Publik Kalian Bakal Banyak Biasiswa Dari Pengumuman Biasiswa Dari Himah-himah Himpunan Mahasiswanya Bakal Ngasih Tahu Ada Biasiswa Apa Dan Kalian Bisa Ikutan Biasiswa Itu Jadi Jangan Takut Biayanya Terlalu Mahal Kalian Masih Bisa Ikutan Biasiswa Yang Bakal Dikasih Tahu Sama Himpunan Mahasiswanya Iya Wajib Kuliah Bersama Wajib Buat Semua Mahasiswa Baru Santai Aja Enggak Apa Enggak Susah Cuma Kalian Belajar Bahasa Indonesia OKK Terlulus Pancasila Bahasa Inggris Cuma Itu Doang Empat Dan Itu Juga Kalian Bisa Nambah Relasi Temen Karena Digabungin Sama Jurusan Lain Jadi Kalian Jangan Takut Gak Bisa Terus Tambah Temen Juga Prospek Kerjanya Gimana Kak Banyak Kok Kalau D4 Kan Udah Kalian Banyak Praktek Jadi Gampang Masuk Dapet Kerja Aku Masuk Unpat Lewat SMUV Kampus D4 Dimana Buat Semester 1 Sampai Semester 3 Kalau Gak Salah Kalian Bakal Ditempatin Di Kampus Jatinangor Buat Semester 4 Karena Banyak Praktek Terus Kerjasama Sama Perusahaan Lain Jadi Aku Lihat Cutting Aku Di Dago Tapi Kalian Tetap Aku Kalau Nanti Jadi Tetap Ngekos Di Jatinangor Nanti Ke Dagonya Paling Banyak Kendaraan Gitu Ada Dambri Jadi Jangan Takut Gak Ada Kendaraan Buat Ke Bandung Kampus Pokoknya Ada Dua Di Jatinangor Sama Di Dago Pokoknya Semester Satu Semester Yang Paling Santai Semester Dua Sudah Mulai Di Adisasi Keuangan Publik Semester Satu Masih Santai Paling Kalian Sibuk Sama Ospek Kan Ospek Tiga Kali Ada Universitas Fakultas Sama Jurusan Yang Paling Lama Hampir Semua Jurusan Yang Lama Tidak Tidak Indon Engat Zain Tidak 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 Prabu itu masuknya OSPEC, universitas di Prabu itu cuma 3 hari kalau angkatan aku, dan hari ketiganya kalian waktu angkatan aku ada hi-fi, gak tau ya angkatan kalian bakal ada gue star atau enggak gak tau ya waktu angkatan aku gak ada wawancara, gak ada tuval tapi waktu itu aku punya temen dia pindahan dari jurusan kebidanan karena berbagai hal, terus ada wawancaranya kalian wawancara ya gimana nanti tanyanya pokoknya, ikutin aja siapa tau ini wawancaranya buat ngelatih kalian nanti buat ikutan UKM-UKM atau acara-acara besar di UNPAD karena acara-acara besar di UNPAD pasti kalian harus ngikutin wawancara kalau OSPEC Prabu 3 hari jadi OSPECnya ada 3 3 fakultas, eh universitas fakultas, jurusan kalau universitas itu 3 hari kalau fakultas waktu angkatan aku cuma 2 hari kalau jurusan kalian mau tau jangan lupa masuk adun saja kebidanan publik dulu nanti aku kasih tau berapa lama OSPECnya pokoknya kalian ikutin tiga 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 OSPEC itu hey, aku gak ikutan UKM apa-apa tapi aku ikutan volunteer-volunteer nanti kalian siapa tau kalian bisa masuk UNPAD kalian ikutan volunteer juga masuk UNPAD ya amin 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 oh iya jadi mungkin harganya harga masuk waktu angkatan aku buat masuk administrasi keuangan publik itu aku sih ikutan karena setiap OSPEC kalian aku ikutan OSPECnya karena setiap kalian OSPEC kalian pasti harus punya sertifikat OSPEC OSPEC fakultas, universitas kalau kalian gak ikutan OSPEC pasti kalian satu angkatan kayak gimana gitu gak ada solidaritas jadi aku iniin harus ikutan OSPEC ya aku waktu masuk gak ada tes wawancara adek-adek aku cuma bayar uang pendaftaran terus tunggu deh pokoknya nilai aku masuk ke UNPAD aku pakai nilai SBMPTN aku gak ada tes lagi karena bedanya mungkin bedanya sekarang sama kemarin kemarin itu nilainya tahun kemarin gak ada gak transparan nilainya sedangkan sekarang transparan banget nilainya berapa-berapanya jadi ada tes lagi kalau kalau alma mater UNPAD semuanya sama kalau jahim jaket impunan mahasiswa itu beda-beda gitu buat kalian yang IPA kalian bisa masuk ke semua jurusan diploma jadi kalian jangan takut buat jadi kalian jangan banyak tips dari aku pilihan ke satu pilihan yang kalian mau dan kalian orang tua kalian setuju buat pilihan ke satu kalian ambil pilihan kedua kalian pilih jurusan yang gak banyak diminati kalau kalian kalau kalian nilainya gak pede kalau kalian pede nilainya kalian pilih jurusan yang banyak diminati juga boleh waktu aku aku pilih akuntansi perpajakan sama administrasi keuangan publik bisa diterima perasaannya seneng banget jadi ceritanya gini ya aku itu daftar administrasi semuanya 4 itu udah pas pengumuman SBM PTN tadinya aku gak mau masuk D4 karena kalian tau gengsinya ada gengsi kayak dulu tuh gak pikir panjang lah padahal D4 sama S1 sama bedanya cuma di namanya doang eh di tulisannya doang S1 sama D4 nah akhirnya udahlah orang tua udah nyuruh ikutan aja D4 aku ikutan D4 terus orang tua bilang kamu pilihan satu ngambil akuntansi perpajakan pilihan dua administrasi keuangan publik semua udah diatur sama orang tua jurusan aku karena aku tau ridhonya ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua kayak gitu jadi aku mintanya jurusan apa ya kayak gitu nah udah gitu sebelumnya aku jadi aku dua daftarnya dua universitas 4 sama swasta nah pengumumannya barengan sama daftar jadi daftar ulang sama pengumumannya barengan gimana kalian ada di posisi itu pasti deg-degan banget kan dimana swasta pendaftaran ulang terakhir dan smooth 4 itu belum pengumuman tapi aku relain swasta gak daftar ulang dan aku tunggu smooth 4 akhirnya lolos mungkin aku gak lolos di akuntansi sebenarnya pengennya di akuntansi waktu itu mungkin karena nilai bahasa inggris aku kurang jadi aku gak masuk akuntansi perpajakan bedanya S1 sama D4 S1 itu teorinya lebih banyak kalau D4 lebih banyak praktek gak ada test to fall maaf ya jadi aku cuma SBM PTN lolos daftar ulang dapet almet almet mahasiswa unpa aku ikut bimbel iya ikut bimbel atau gak kalian masih bisa kok belajar sama temen-temen kalian gak harus ikut bimbel jadi pasti kalian nanya kenapa sih anak kakak SMA nya jurusannya IPA tapi ngambilnya di IPS aku kan waktu angkatan aku belum banyak tuh D4 rumpun Saintec masih ada kebidanan kalian tau kan kebidanan banyak banget kan rintangannya jadi aku bukan fashion aku lah aku fashionnya mungkin di administrasi keuangan publik karena hidup itu harus punya dua plan kalau misalnya keinginan kamu atau jadi aku tuh kalau misalnya gak di teknik pangan aku pengen jadi entrepreneur yang bisnis-bisnis gitu jadi akhirnya yaudahlah aku masuk administrasi keuangan publik tadi di Unpad jadi di Unpad oh kalau pekerjaan FIB aku gak tau sebenarnya jadi angkatan 2017 cutting aku itu dulunya administrasi publik nah udah gitu pas ada angkatan 2018 baru deh namanya diganti biar beda sama S1 ditambahin jadi administrasi keuangan publik sebenarnya sama mungkin bedanya kita bakal banyak belajar keuangan sesuai dengan namanya aku gak tau ya tapi aku sarani nilai tuple kalian bagus sama nilai tes kalian kalau SBM kalian gak bagus maksudnya bukan gak bagus ya kurang baik lah gitu tongkrongan banyak banget jadi jangan takut gak ada tongkrongan sebenarnya prospek kerjanya karena aku juga baru pokoknya banyak sih prospek kerjanya kedepannya karena kita banyak-banyak aku semester 2 belajar perbankan gimana sih kerja di bank pokoknya praktek di bank kayak gimana terus semester 2 juga aku belajar jadi entrepreneurship gimana sih punya usaha bareng-bareng sama temen bener-bener setiap minggu kita harus konsultasi sama dosennya gimana perkembangan perkembangan usaha kita terus pokoknya setiap minggu kita ngomong ngomong pak kita udah jual jualan kita berapa pieces kayak gitu gimana sih cara ngedesain buat biar dagangan kita laris kayak gitulah pokoknya biar menarik perhatian semua sebenarnya aku juga gagal di SBM PTN aku gagal di SNMPTN SBM PTN belajarannya sih waktu angkatan aku kan gak sesusah angkatan kalian aku dibesarin aku nilainya lebih besar menurut aku di TPA jadi dulu aku lebih suka TPA daripada matematika dasar yang gak jelas itu jadi aku gedein di nilai TPA gak tau sih kalian bisa lihat banyak minatnya atau enggak buat S1 kalian bisa lihat di pas kalian daftar atau enggak kalian bisa searching berapa peminatnya jurusan itu temen aku ada tapi cuma D4 dia dari kebidanan pindah ke dari kebidanan pindah ke administrasi keuangan publik karena ada alasan tertentu pindahnya hai semuanya yang baru gabung boleh tanya-tanya buat yang D4 sih bisa soalnya ada kelas aku dua orang dari kebidanan mungkin berat dan bukan fashionnya dia pindah ke administrasi keuangan publik tapi itu juga kalian ada tes dulu ada tes wawancara juga kayak kalian mahasiswa baru yang mau masuk D4 jadi aku jelasin ya administrasi keuangan publik buat prospek pindahnya aku kurang tahu tapi ada temen aku pindah dari asmisi keuangan publik dari kebidanan ke administrasi keuangan publik apa sih yang harus persiapin buat masuk keempat yang pertama kalian belajar yang kedua minta rusuk orang tua terus berdoa kok tiga kunci itu aku sampai milih jurusan D4 aja minta ke orang tua sampai ngomong Umi Umi Rido-nya kemana Umi mau Rido buat masuk ke jurusan apa karena di waktu S1 aku di SNMPTN aku benar-benar bandel gak mau ngikutin jurusan aku aku ngambil IPS SNM gak lolos terus SBM aku SBM PTN aku milih teknik pangan dan yang gak lolos juga pas administrasi keuangan publik kalau orang tua kalian juga setuju minta doanya Insya Allah masuk ya aku ngekos aku alumni SMA 6 Garut aku ngekos di UNPAD eh aku gak kos di sekitaran UNPAD aku ngekos buat range harganya ngekos di UNPAD beda-beda ya ada yang misalnya deket tapi WC-nya di luar murah ada yang WC-nya di dalam tapi agak jauh juga mahal ada pokoknya kalian yang semuk semangat nyari kosan karena kalian udah kehabisan sama yang SNMPTN dan SBM PTN senasib sama aku awalnya juga aku dengar pergaulan di Nangor kayak gimana serem kayak gitu serem pokoknya nakal-nakal sebelumnya aku dikasih tau sama kakak aku sama alumni sama-sama alumni dari UNPAD buat sekarang eh kata aku sih gak serem kalau kalian ngejaga diri baik-baik sama gaulnya sama yang baik-baik buat kamu yang masuk SNMPTN jangan sedih karena aku aja pengen masuk SNMPTN mungkin sekarang kamu gak ngerasa itu passion kamu kalau kamu udah masuk kamu ngejalanin pasti kamu ngerasa itu passion kamu karena sama kayak aku juga aku gak tau aku gak tau tentang administrasi keuangan publik sama-sama sekali gak tau tapi aku semester 1 aku juga ngerasain bukan passion aku karena aku orangnya gak mau belajar kayak kalian tau kan IPS kayak gimana belajarnya anak-anak IPS tentang gak semuanya buku-buku kayak gitu lah aku gak suka lah hafalan-hafalan kayak IPS nah semester 1 aku belum nemu nih administrasi keuangan publik itu passion aku semester 2 aku baru nemuin administrasi passion aku jadi aku jalanin dan bener di administrasi keuangan publik itu bener-bener passion aku prospek kerjanya tadi udah dijelaskan kalau pergaulan sih kalau kalian gaulnya sama yang baik kalian pasti kebawa sama yang baik jangan takut gimana-gimana jangan takut dinamar serem ya ini ya kalau kalian gaulnya sama yang aneh-aneh pasti serem pokoknya pokoknya buat kalian yang lagi tes lagi tes pokoknya gedein di administrasi di tufelnya sama tes M apanya gitu gedein biar kalian masuk karena ini nyawa kalian satu nyawa kalian satu lagi di D4 pokoknya kalian semangat banyakin doa banyakin latihan karena ga instan gitu kalian masuk 4 harus banyak perjuangan kostan deket 4 kira-kira harganya berapa sebenarnya sih murah mungkin kalau aku cari tapi karena aku masuknya smooth D4 sekarang aku masuknya smooth D4 dan semua kostan udah di booking sama yang SNMPTN SBMPTN jadi aku kebagian yang agak jauh dari U4 untuk sekarang aku belum tau harganya berapa-berapa ya kalau kamu belum passion kamu kamu bisa ikutan SBMPTN lagi teman-teman aku juga banyak kok yang udah di administrasi keuangan publik ikutan SBMP lagi pokoknya kalau kalian udah masuk UNPAD kalian pasti jadi mahasiswa baru nyari kosan nyari kosannya kalian bisa liat di aplikasi-aplikasi kosan kosan UNPAD atau gak kalian bisa liat iklan-iklan di masuk UNPAD terus kalian bakal ngerasain gimana OSPEC di UNPAD Prabu namanya itu OSPECnya angkatan aku 3 hari dan hari ketiganya pasti ada gue star angkatan aku hi-fi waktu itu jadi kalian di UNPAD pasti banyak ketemu artis banyak acara-acara terus udah OSPEC kalian harus itu OSPEC kalian harus wajib ikut karena pasti kalian pasti dapetin yang udah beres OSPEC kalian dapetin bahwa kalian beres ikut OSPEC nah buat OSPEC fakultas kalian wajib banget ikut karena itu ada sertifikatnya sertifikat itu harus kalian punya harus kalian punya pokoknya sertifikatnya terus yang ketiga OSPEC fakultas pokoknya kalian jalani semua OSPEC karena semua OSPEC itu buat ngebikin kalian dekat sama temen-temen kalian ngebikin kalian akrab sama temen-temen kalian karena SMA siswa sama mahasiswa beda dulu kalian sekelas cuma 30 bisa kenal semuanya sekarang kalian satu angkatan 80 orang gimana caranya bisa dekat kalau kalian gak ikutan OSPEC dosennya baik-baik sih buat semester 1 menurut aku dosennya baik-baik cuma aku kurangnya dihafalannya karena semuanya materi di semester 1 kalau semester 2 dosennya ada yang baik ada yang susah ditebak kalau ujian nah soal OSPEC aku udah jelasin kan ada 3 tahap Prabu fakultas sama jurusan pokoknya kalian semua harus ikutin nah buat biaya kalian jangan takut karena nanti himpunan mahasiswa kalian atau gak himpunan mahasiswa administrasi keuangan publik pasti ngasih tau apa beasiswa yang ada yang bisa kalian ikutin jadi kalian jangan takut gak bisa bayar uang kuliah karena kalian karena kalian ada bisa dibantu sama beasiswa yang bakal dikasih tau sama himpunan mahasiswa kalian kalau kalian masuk di administrasi keuangan publik sekarang aku lagi di rumah oh iya di unpad itu kalau libur semesteran itu lama banget beda sama yang lain bener-bener ngerasa lama banget 3 bulan eh 2 bulan setengah kalau sekarang terus gimana sih buat kalian kalau nanti masuk di unpad ngisi waktu luangnya kalian ada pasti banyak acara misalnya kalian jadi pantri ya ospek ya wajib dimasukin buat cowok buat cewek juga jangan lupa pakai gesper semoga masuk ikut jangan lupa ikutan ospeknya ya iya sih di unpad besar bisa ketemu kok cat aja aku paling seru pengalaman aku ikut ospek universitas jadi aku mau ceritain ya pengalaman aku ikut ospek universitas pertama aku ngekos bener-bener sendiri gak ada orang tua harus bangun lebih pagi sebelum subuh karena udah beres setelah subuh kalian harus jalan eh bukan jalan harus pergi ke unpad buat ospek universitas terus kalian baris-baris gitu lah tiga hari tiga hari ini kalian seru bisa kenal sama temen-temen kalian yang beda julusan dan nanti dikelompok-kelompokin jadi nanti di TPB kalian udah kenal tuh sama temen kalian waktu ospek prabu nah buat ospek fakultas buat ospek fakultas itu waktu angkatan aku cuma dua hari ospek fakultas seru juga kalian bisa nanti udah beres ospek bisa cerita-cerita nah dari ospek fakultas ke jurusan waktunya agak lama kalau ospek unif ke fakultas waktunya mepet jadi udah beres ospek universitas kalian langsung ospek fakultas kalau jurusan aku terus buat ospek jurusannya agak lama gak waktunya buat ospek jurusannya kalau ospek jurusan lebih seru lagi lebih jadi kalian lebih dekat sama angkatan kalian terus gimana sih cari kalian biar tambah dekat sama temen-temen kalian karena seangkatan itu cuma seangkatan itu banyak banget 80 orang apalagi angkatan aku 160 itu kan gak semuanya kenal jadi harus ikut ospek bisa kalian yang ikut D4 bisa ikutan S2 tapi S2-nya juga sarjana terapan jadi D4 itu sarjana terapan S2-nya juga harus terapan nah nanti kalau kalian udah masuk nanti kalian ada namanya TPB itu pelajarannya ada 3 eh 4 Bahasa Inggris Pancasila Bahasa Indonesia OKK itu digabungin sama jurusan yang lain cerita-cerita kakak apa jadi SMA kelas 3 itu aku mulai jenuh belajar kimia fisika biologi dan akhirnya aku bilang ke orang tua aku pengumumnya bisnis aja tapi ya aku pengen kuliah juga jadi aku SNMPTN aku ngambil IPS tentang bisnis tapi gak lolos dan mungkin di D4 ini di imslasi keuangan publik ini aku bisa jadi apa yang aku cita-cita aku sekarang dulu aku SMA IPA waktu SMA aku gak ikut eskul apa-apa aku nyesel banget karena nanti kalau kalian ikutan UKM atau acara-acara besar di UNPAT terus kalian mau wawancara tuh kan terus sebelum wawancara kalian harus buat CV dulu nah di CV itu kalian harus nyantumin pengalaman kalian yang ada di SMA aku di SMA sama sekali gak ikutan apa-apa jadi nyesel banget di CV aku sepi gak ikutan apa-apa sama sekali gitu jadi buat kalian harus buat kalian harus ikutan eskul di SMA biar CV kalian nanti kalau ikutan acara besar di UNPAT gak sepi buat pengalamannya iya bener yang 4 banyaknya praktek aku ngambil jurusan registrasi keuangan publik karena aku pas banget ini passion aku gara-gara di semester 2 ada pelajaran kewirausahaan itu kita buat produk atau gak apalah yang bisa kalian jualin sama teman-teman kalian sekelompok terus disitu kalian bener-bener kayak punya atasan punya bagiannya kayak gitu aku aku belum nah disitu aku bener-bener kalau administrasi keuangan publik itu passion aku karena keluar dari administrasi keuangan publik dosennya bilang kalian harus bisa nyitain lapangan kerja bukan jadi beban negara gitu kan kalau jadi pengangguran beban negara jadi harusnya kita bikin lapangan kerja jadi akhirnya aku sama teman-teman akhirnya setelah aku belajar kewiraus aku bikin-bikin usaha kecil-kecilan jadi kalian nanti diunpad kalau gabut bikin usaha kecil-kecilan aku belum ikutan UKM apa-apa tapi kalau ikutan volunteer aku ikutan jurusan D4 banyak kalau tahun aku itu ada 6 kebidanan akutansi perpajakan administrasi keuangan publik administrasi pemerintahan bahasa Tiongkok sama yang di VIKOM D4 masih buka pendaftarannya terakhir pendaftaran besok jangan lupa daftar ya biar bisa ketemu aku ikutan S-schoolnya sesuai passion kalian jangan kalau aku bisa jawab aku jawab kalau aku nggak bisa jawab maaf ya kalian cari tau sendiri aku angkatan 2018 tahun kemarin aku masuk 4 lewat jalur S-moke D4 Mungkin bedanya di keuangannya Sama belajar Kan kalau kalian tahu keuangan itu Belajarnya kayak statistik, akutansi Pokoklah dasar-dasar ekonominya Benar-benar banyak Jadi mungkin bedanya disitu Ya aku waktu itu Di tesnya Jadi aku waktu itu Di tesnya cuma pakai nilai SBM-PTN doang Nggak pakai Tufol kayak sekarang Ada jurusan keperawatan itu Kalau nggak salah S1 Nggak Ngitung terus Belum sih Karena sekarang aku masih ngikutin Semester 2-nya masih dasar-dasar ekonomi Jadi masih Ya masih bisa dijalani Nggak tahu ya Waktu itu kan Angkatan 2018 UTBK-nya belum transparan Nilainya kayak sekarang Sekarang kan bisa dilihat nilai UTBK-nya Waktu angkatan aku Belum bisa Nggak tahu aku nilai UTBK-nya berapa Sampai sekarang Pokoknya Waktu aku SBMPTN Lebih besar Belajarnya Lebih banyak di TPA Daripada Pokoknya kalian Jangan lupa daftar Semuanya D4 Besok terakhir Pendaftarannya Semoga kalian Dilancarin di tesnya Di tes Tufol Sama di tes yang satu lagi Semoga lolos Sama jurusan yang kalian Nanti Kalau nggak salah Nggak tahu ya Nggak ada Kalau nggak salah Aku tahunya Seputar D4 Nggak Aku pas milih jurusan Nggak mikirin Sampai jauh Karena Kalau kita jalanin Semuanya Pasti gampang Jadi Nggak usah mikir jauh Nanti skripsinya Susah Atau Gimana Tips belajar Jangan banyak Nonton Drakor Jangan banyak Nonton Jangan banyak Nonton Pokoknya Banyak belajar Banyak latihan Kalau di D4 Nggak tahu ya Kalau ada KKN Atau nggak Tapi Kalian nanti Semester 1 Ada namanya OKK Itu sejenis KKN Ke desa-desa Itu wajib ya Se Universitas Untuk mahasiswa baru Jadi Kalian Pasti Ngerasain Kayak Latihan KKN Kalau nanti ada Kedepannya Dulu Aku Buku Buku Ikut Beli Buku Bank Buku Buat masuk SBMPTN Buat lolos SBMPTN Sudah Sudah dijelasin ya Prospek kerjanya Banyak Mungkin Aku juga Belum terlalu Banyak Bau Tapi kita Di Administrasi Keuangan Publik Belajar Kayak Perbankan Berdasar-dasar Ekonomi Bawa Banyak Aja Jadi Kalian Jangan Takut Bis Intinya Kalau aku Prinsip aku Aku gak akan Ngebebanin Negara Jadi aku Pengen Ngebuka Lapangan Kerja Bukan Kita Nyarik Jadi Aku Intinya Enggak Prospek kerjanya Pokoknya Banyak Kayanya Prospek Iya Harus Jago Pokoknya Di kuliahan Jangan Pendiem Harus Banyak Gaul Sama Orang Tapi Yang Baik-baik Yang Positif Karena Kalau Diem Nanti Kedepannya Susah Gak Tau Ya Tapi Yang Pasti Di AKP Pasti Belajar Statistika Di Semester Tiga Mungkin Presentasinya Kalau Pakai Bahasa Inggris Kalau Mata Kuliah Bahasa Inggris Kalau Di Administrasi Keuangan Publik Kalau Kalian Lolos Di Akutansi Perpajakan Atau FEB Kalian Pasti Banyak Bahasa Inggris Kata Teman Teman Aku Ya Kalau Dempas Buat Jurusan Arbisasi Keuangan Publik Buat Mahasiswa Barunya Di Nangor Di Nangor Kalau Harus Jago Bahasa Inggris Ya Harus Bisa Pasti Gitu Gak Harus Jago Juga Karena Semuanya Juga Kan Belajar Bukan Aku Masuknya Lewat SMU Ya Aku Masuk Lewat SMU Bukan Bukan Orang Bandung Kuliah Di D4 Gak Capek Kalau Dijalanin Dengan Ikhlas Kampus 4 Banyak Banget Ada Di Nangor Di Bandung Ada Dua Di Dago Sama Di D.U Terus Ada Di Garut Terus Ada Di Pangandaran Ada Lima Kampus 4 Kalau Gak Salah Dulu Kilihan Kampus SBM PTN Itu 4 UGM 4 Unsil Ya Kalau Aku Lulus S1 Alhamdulillah Tapi Aku Ngerasain Sekarang Di D4 Itu Passion Aku Karena Banyak Praktek Gitu Milih D4 Biar Cepat Kerja Aku Smooth Tesnya Pakai Nilai SBMPTN Pokoknya Kalau Soal Milih Jurusan Sama Universitas Yang Pertama Kalian Harus Sesuai Dengan Keinginan Kalian Yang Kedua Itu Plan B Kalian Buat Kedepannya Jadi Kalian Harus Buat Plan A Plan B Kalau Plan A Gak Lolos Kalian Masih Punya Plan B Buat Ngejalanin Ngejalanin Kalau D4 Enggak Langsung S2 Kalau Kalian Mau Kuliah Lagi Karena D4 Itu Sarjana Terapan Jadi Sama Kayak S1 Sarjana Bedanya D4 Sama S1 Cuma Beda Di Teori Sama Praktek Pas Di SBM Aku Milih Jurusan Teknik Pangan Unpad Tapi Gak Lolos D4 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 Kalian ikutin Ospeknya Jalanin Semua ospeknya Terus nanti kalian Pasti ngerasain sih Kalau semester 1 masih santai Masih belajar dasar-dasar Administrasi kekuatan publik Dasar-dasar politik Terus semester 2 Kalian mulai belajar hitungan Kayak dasar-dasar ekonomi Gitu Aku gak tau ya skor SBM PTN aku Berapa karena gak transparan Kayak sekarang Kelas 12 Waktu SMA aku dapet SNMPTN Dapet undangan Tapi gak lolos Itu aku milihnya semuanya IPS Padahal aku dari IPA Dulu aku milihnya Terus SBM PTN Juga aku gak lolos Tapi aku lolos di SMUK UNPAT Yang D4 Karena angkatan aku cuma ada D4 Terus aku lolos di Administrasi Keuangan Publik Kalau aku pengen masuk UNPAT Ya berdoa ya Semoga kalian masuk UNPAT Berdoa Sama belajar Tesnya gak susah Kalau kalian belajar Kalau kalian belajar Tesnya gak akan susah ya Terus di semester 3 Aku pasti Nanti di semester 3 Administrasi Keuangan Publik Kalian mulai belajar yang agak rumit-rumit Dan aku tahu dari kating-kating aku Semester 3 Di Administrasi Keuangan Publik itu Mulai sibuk Mulai benar-benar keluar tuh Pelajaran tentang keuangan Ngitungin uang orang Ya jadi kan Nanti Kelas 12 tuh Gak semuanya Dapat Bisa ikutan jalur undangan Nah aku Bisa nih Aku nilai rapot aku bisa Ikutan jalur undangan Tapi Pas udah daftar jalur undangan Gak lolos gitu Aku gak tahu ya Gak tahu Rata-rata rapot aku Berapa Aku Pokoknya Awat itu Aku dapat 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 kesempatan Ikutan jalur undangan Tapi gak lolos gitu Pokoknya Kalian Harus 10 besar Dari semester 1 Sampai semester 5 Bertahan Ranking 10 besar Pokoknya itu aja sih Menurut aku Tips dari aku Buat kalian Yang Kan gak semuanya Nanti Dapat Jalur undangannya Bukan lolosnya ya Dapat jalur undangannya Pokoknya tips dari aku Buat dapet jalur undangan Kalian harus Ranking 10 besar Minimal Pertahankan Dari semester 1 Sampai semester 5 Insya Allah Kalian dapet Jalur undangannya Nanti Baru deh Kalian daftar tuh SNMPTnya mau kemana Gitu Tapi kalian Jangan Milih yang Harus ngukur diri gitu Gak boleh Milih yang tinggi-tinggi Maaf ya Aku gak tau Yang MMI Itu Kurang tau Karena waktu Angkatan aku Pake nilai SBMPTN Semangat ya Buat kamu Yang MMI SNMnya dulu Milih Ilmu komunikasi Eh Manajer Apa ya Ekonomi sariah Ilmu komunikasi Dari aku Kalau masih kurang Eh Kalau masih ada pertanyaan lagi Kalian bisa DM aku Dan Kalau Ada pertanyaan Kalian yang belum Kejawab Sama aku Maaf Kalian bisa tanya langsung DM aku Eta Syesaida Jadi Makasih ya semuanya Semoga kalian yang Lagi berjuang Di test to fall Atau MMI Kalian lolos Dan lolos Di UNPAD juga Makasih Dadah Selamat menikmati